Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS itu bisa mendapatkan modal bantuan usaha dan juga bisa dicairkan dalam bentuk tunai Benarkah hal tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Mohon Bapak Ibu tidak terkecoh dengan judulnya karena pada judul video ini itu ada tanda tanya di belakangnya Artinya judul itu menanyakan kira-kira apakah benar statement tersebut Statement atau pendapat ataupun informasi yaitu terkait kartu KIS yang ternyata di dalamnya ada bantuan untuk modal usaha dan juga bantuan uang tunai Benarkah hal itu? Begitu loh Jadi sebenarnya judul itu untuk menarik minat Anda agar bisa memahami terkait kartu KIS dan agar tidak salah faham Nah, terkait statement tersebut Apakah benar? Kita akan ulas tuntas semuanya ya pada kesempatan kita kali ini Bagi Anda yang ingin tahu, ingin menambah wawasan Ya, Anda bisa simak penjelasan pada video saya ini sampai tuntas Disimak sampai akhir video Mohon jangan disekip-sekip videonya atau dipercepat begitu ya Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman atau salah tafsir di kemudian hari Baik Bapak Ibu sekalian, berikut informasi lengkapnya Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Haris Masih di channel Youtube Ahmad Haris Effendi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait kartu Indonesia Sehat Karena saya yakin Anda semua mempunyai kartu Indonesia Sehat Bukan? Silahkan di cek Biasanya kartunya seperti ini Atau mungkin kalau tidak memiliki kartunya Dalam sistem Bansos, para penerima PKH dan juga penerima BPNT Itu biasanya sebagian besar memiliki kartu Indonesia Sehat Ya, meskipun kartunya tidak ada dalam bentuk fisik Tapi di dalam sistem, dia itu tercatat sebagai penerima kartu Indonesia Sehat Selanjutnya, terkait kartu Indonesia Sehat ini Perlu Anda bedakan karena KIS, kartu Indonesia Sehat itu ada dua jenis Maksudnya dua jenis itu bagaimana mas? Jadi terkait dua jenis itu ada kartu Indonesia Sehat yang Angsurannya dari pemerintah Jadi Anda tidak perlu mengangsur tiap bulan Tapi sudah dibayarkan lunas oleh pemerintah ya Berikutnya, kartu Indonesia Sehat yang angsurannya diangsur sendiri Atau mandiri Jadi Anda bedakan keduanya ini ya Biasanya banyak yang salah paham terkait kartu Indonesia Sehat ini Ada yang mengangsur sendiri, ada yang dibayar oleh pemerintah Berikutnya kita akan bahas yang dibayar oleh pemerintah ini Yang memiliki kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah Apakah itu benar ada modal usaha atau ada uang yang bisa dicairkan Karena kemarin saya sempat melihat di TikTok, di Youtube yang lain Menyebutkan ada uang tunai sejumlah 3 juta dan sebagainya pada kartu ini Nah jawabannya akan langsung saya pertegas Tidak ada uang di dalam kartu Indonesia Sehat Ataupun tidak adanya bantuan modal usaha di dalam kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Sehat ini adalah kartu yang digunakan untuk Anda berobat Atau untuk jaminan kesehatan Anda Agar nanti kalau sakit ya, misalnya jangan sampai sakit Tapi kalau tiba-tiba sakit Anda bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat ini untuk berobat Ataupun untuk rawat inap di rumah sakit Dan itu gratis Jadi saya ulangi terkait informasi yang beredar adanya modal usaha Adanya uang di dalamnya ya Selama ini saya pribadi belum menemukan hal itu Dan belum ada informasi resmi terkait adanya bantuan di dalam kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Sehat itu ya bantuannya dalam bentuk jaminan kesehatan Dimana iuran per bulannya itu sekitar 40 ribu ya Tapi itu sudah dilunasi pemerintah Jadi yang Anda dapatkan itu dalam bentuk layanan kesehatan Bukan uang tunai ya Ingat bukan uang tunai Dan tidak ada modal usaha di sana Nah itu faktanya begitu ya Jadi kalau ada informasi yang beredar Kartu Indonesia Sehat ini bisa ada uangnya Nanti ditukarkan ini akan dapat uang Nah itu bisa jadi informasi yang belum benar Berikutnya terkait kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah ini Ya yang dari pemerintah Iurannya dari pemerintah Saya nitip pesan kepada Anda semua Jadi kemarin ada juga pertanyaan dari netizen yang menyampaikan Bahwasannya kartu Indonesia Sehatnya itu setelah dicek di Pukesmas Kok tidak aktif kartunya Ya tidak aktif kartunya Setelah dibantu oleh pihak Pukesmas Kok masih belum ada hasil Nah ini perlu Anda perhatikan Mohon Anda perhatikan baik-baik Karena ini ada aturan terbaru Tentang kartu Indonesia Sehat yang gratis itu Bahwasannya Anda sebagai pemilik kartu Indonesia Sehat Mohon kartunya digunakan Minimal 6 bulan sekali Kalau kartunya tidak digunakan Ya lebih dari setahun mungkin ya Itu bisa jadi non aktif secara otomatis Nah ini akan merugikan Anda semua Jadi digunakan kalau bisa 6 bulan sekali untuk cek kesehatan Mas misal saya kan tidak pernah sakit Kenapa harus menggunakan kartu itu Nah ini Jadi pemerintah sudah menggelontorkan uang untuk Menjaminan kesehatan Anda Melalui kartu Indonesia Sehat yang gratis Maka Anda harus minimal cek kesehatan Jadi ada medical check up Yang seharusnya kalau secara normal itu membayar Bisa 100 ribu lebih Tapi kalau menggunakan kartu Indonesia Sehat itu bisa gratis Karena untuk medical check up itu Biasanya akan ada cek gula darah Cek kolesterol Asam urat Tensi dan lain sebagainya Jadi kalau tidak sakit ya cukup digunakan Untuk cek kesehatan gratis Tujuannya apa? Agar kartu Indonesia Sehatnya itu Tercatat riwayat pernah digunakan Harapannya kartunya bisa tetap aktif Begitu ya Jadi yang terkendala kartunya tidak aktif Jangan-jangan tidak pernah digunakan Baik Bapak Ibu Terkait kartu Indonesia Sehat Sudah saya jelaskan panjang lebar pada video saya kali ini ya Semoga bisa dipahami Dan semoga Anda tidak sampai salah paham Terkait kartu Indonesia Sehat Jadi kalau nanti masih belum paham informasinya Silahkan diulang lagi video ini dari awal ya Yang jelas ya kalau terkait adanya oknum-oknum Yang meminta sejumlah uang Untuk aktifasi kartu Indonesia Sehat Untuk aktifasi kartu merah putih ya Atau lain sebagainya Intinya dia meminta Nah itu bukan oknum resmi Bisa jadi itu adalah oknum yang mencari keuntungan pribadi ya Mohon nanti kalau ada seperti itu Segera dilaporkan saja ke pendamping Anda masing-masing ya Baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menyimak Kita bertemu lagi di info bahasa berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!